Eric Ten Hag sampai tepuk tangan melihat aksi keeper muda Manchester United, Matis Kovar. Wah, memangnya aksi seperti apa sih yang diperlihatkan Matis Kovar? Nah, daripada kamu penasaran, langsung aja yuk simak informasi berikut ini. Manchester United memainkan dua penjaga gawang pada laga pramusim melawan Leeds United. Pada babak pertama, ada Tom Hitton yang berdiri di bawah Vistan. Perannya digantikan Matis Kovar pada babak kedua. United memainkan laga uji coba pramusim melawan Leeds. Pada duel yang digelar di standion U-Level tersebut, Sitan Merah menang 2-0 lewat gol Noam Emran dan Joe Huggiel. Eric Ten Hag menurunkan susunan pemain yang berbeda dalam setiap babak. Pada babak pertama, Ten Hag memainkan banyak pemain senior. Sedangkan pada babak kedua, pria asal Belanda itu memberikan menit bermain untuk pemain muda. Salah satu pemain yang diberikan kesempatan tampil pada babak kedua adalah Matis Kovar. Dia punya jejak hari yang cukup mentarang. Kovar, Benet, short to Kovar. You know, Deleu and Araman Bissaka. Luke Shaw, Molassi. It wasn't quite as good as I thought, as Moore played the ball forward. Joe Huggiel gets it back to Kovar. Forest Green. 15 times he played under Forest Green. Sure, you can learn a lot. It really was. Dalam laga tersebut, sosok Matis Kovar sukses mencuri perhatian fans Setan Merah. Bukan hanya mencuri lewat penyelamatannya, namun ketenangannya dalam mengalirkan bola membuat terkejut seluruh fans MU. Pendukung Setan Merah seakan takjub melihat bagaimana sosok Matis Kovar mendistribusikan bola. Mereka sangat senang, dikenakan kita seakan melihat bagaimana taktik Ten Hag berjalan. Pelatih berkebalah pelontos itu menginginkan keeper modern yang mampu bermain dengan kakinya. Hal tersebutlah yang membuat Ten Hag mengincar Onana. Namun siapa sangka MU punya sosok keeper modern di timnya. Sosok Matis Kovar kemudian muncul dan mampu mengejutkan seluruh pendukung yang hadir stadion lewat aksinya yang elegan. Tunggu Dortmund in Vegas. You're going to be there for that one. It shall be, yeah. Yeah. It's a deep one. Kovar. But even so. Gerardo. From Barcelona. Youngster. Looking at this thinking, you know, it's a... We know about his threat, James with a dangerous looking ball in. That's great goalkeeper. Back to Mati Kovar. Who got rid in that situation. Got a center half. But for you as a defender, is that the thing you hate most in Oslo? If the first half's time to go by, there won't be any stoppage time. It'll be done and dusted on 90. It's going to sell as well, these lads in the second half. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana nih? Penampilan dari Mati Kovar. Apakah sosoknya layak di tim utama MU? Comment ya pendapat kamu di kolom komentar. Eh, kemudahan ya? Tenang saja, kita masih bisa bertemu lagi di konten-konten selanjutnya. Jadi subscribe dulu MGD United Blurry Blurry MU!